Kalina dhammat sawanang etamang kalamut tamang Penuturan siair dhamma pada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa pali dari baik-baik dhamma pada ini. Untuk siair palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhamma pada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Terawada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samagipala.or.id di bagian dhamma pada. Semoga siair pali dhamma pada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namotas sabagawato arahato sama sambut dasa namotas. Sabagawato arahato sama sambut dasa namotas. Sabagawato arahato sama sambut dasa. Pembacaan baik-baid dhamma pada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya baik tersebut oleh buddhaga utama. Loka waga kelompok baik tentang dunia. Baid seratus tujuh puluh satu. Eta pasatimang lokang Cintang raja ratu pamang Baid seratus tujuh puluh satu. Yat mtabala wisidanti Yat mtabala wisidanti Nat mtisanggo wijanatang Baid seratus tujuh puluh satu. Artinya Marilah Pandanglah dunia ini Yang seperti kereta kerajaan yang penuh hiasan Yang membuat orang bodoh terlelap di dalamnya Tetapi Bagi orang yang mengetahui Maka tak ada lagi ikatan dalam dirinya Kisah latar belakang dibabarkannya baik seratus tujuh puluh satu loka waga oleh buddhaga utama. Kisah Pangeran Abhaya Suatu waktu Pangeran Abhaya pulang kembali dengan kemenangan setelah berhasil memberantas sebuah pemberontakan di perbatasan negara. Raja Bimbisara sangat senang kepadanya Sehingga selama tujuh hari Abhaya yang telah memberikan kejayaan dan kemuliaan negara mendapat sambutan dan hiburan Bersama seorang gadis penari untuk menghiburnya Pada hari terakhir Ketika si penari sedang menghibur Pangeran dan teman-temannya di taman Penari itu terkena strok yang hebat Dia terjatuh dan meninggal dunia seketika Pangeran terkejut dan amat sangat sedih Dengan sedih Pangeran pergi menemui Sang Buddha untuk mencari pelipur Lara Kepadanya Sang Buddha berkata Oh Pangeran Oh Pangeran air mata yang kau cucurkan melalui kelahiran yang berulang-ulang tidak dapat diukur Kumpulan-kumpulan di dunia ini Kanda adalah tempat di mana orang bodoh terlelap di dalamnya Kemudian Sang Buddha membabarkan baik 171 berikut Marilah Pandanglah Pandanglah dunia ini yang seperti kereta kerajaan yang penuh hiasan Yang membuat orang bodoh terlelap di dalamnya Tetapi bagi orang yang mengetahui Maka tak ada lagi ikatan dalam dirinya Jatuh Sampai R300 Terima kasih selamat menikmati